Halo Sobat E-Kampus, perkenalkan saya Ajeng dari Corporate Communication di E-Kampus. Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM adalah sebuah inovasi kebijakan dari Kemdik Butristek untuk transformasi pendidikan tinggi di Indonesia. Perguruan tinggi yang menyelenggarakan MBKM, baik sebagai kampus peserta maupun sebagai kampus penyelenggara, dapat memanfaatkan e-akademik untuk mengelola berbagai proses penting dalam pelaksanaan MBKM. Salah satunya adalah bagaimana cara mahasiswa untuk mendaftarkan dirinya di program MBKM melalui aplikasi e-akademik. Langkah-langkahnya seperti apa? Silahkan simak di video berikut ini. Halo Sobat E-Kampus, kali ini saya akan sharing terkait tutorial proses pendaftaran mahasiswa untuk program MBKM melalui portal akademik mahasiswa. Untuk proses pendaftarannya bisa diakses melalui menu akademik, kemudian submenu pendaftaran program MBKM. Nah, di sini bisa langsung saja klik daftar, kemudian di sini akan diminta untuk memilih programnya. Nah, sebelumnya untuk program sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama pertukaran pelajar dan non-pertukaran pelajar. Untuk yang non-pertukaran pelajar, pilihannya itu ada magang atau praktik kerja, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi atau proyek independen, bela negara, dan kegiatan penelitian reguler. Nah, sedangkan untuk yang pertukaran pelajar itu pilihannya ada pertukaran pelajar luar PT dan pertukaran pelajar lintas prodi internal PT. Nah, di sini saya akan coba untuk program yang non-pertukaran pelajar, saya akan pilih magang atau praktik kerja, diklik saja. Kemudian klik pilih, nah di sini bisa dipilih untuk nama perusahaan yang akan didaftarkan. Di sini saya akan pilih nama perusahaan PT. Solusi Kampus untuk posisi Quality Assurance. Bisa langsung saja diklik pilih. Nah, kemudian di sini akan diminta mengisikan atau melengkapi data-data untuk pendaftarannya. Nah, di sini jika ada SK tugas, bisa di-inputkan untuk SK tugasnya. Nah, di sini saya contohkan saja jika ada SK tugasnya. Kemudian bisa dipilih untuk tanggal SK tugasnya. Nah, di sini ada dua pilihan untuk jenis anggota. Di sini ada pilihan personal atau kelompok, bisa dipilih salah satu. Nah, untuk yang kelompok ini nanti akan diminta untuk memilih anggota kelompoknya. Nah, di sini bisa dipilih untuk anggota kelompoknya, perannya sebagai apa. Kemudian klik aksi pilih. Nah, seperti ini nanti ini langsung masuk untuk anggotanya yang dipilih. Nah, jika sudah memilih anggotanya, bisa di-close saja untuk ini. Nah, kali ini saya akan coba untuk jenis anggota yang personal saja. Ini akan saya hapus, kemudian pilih personal. Nah, kemudian untuk jenis programnya juga dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama flagship dan mandiri. Untuk yang flagship sendiri itu merupakan program yang disediakan oleh Kemendik Butristek sebagai penyelenggara programnya. Nah, untuk yang mandiri ini, ini merupakan program kebijakan kampus merdeka yang mendorong perguruan tinggi untuk menjalankan program MBKM secara mandiri. Nah, di sini saya akan coba untuk jenis program yang flagship. Setelah melengkapi data-data ini, kemudian bisa di-klik daftar. Nah, di sini akan ada pemberitahuan data berhasil disimpan. Nah, di sini akan langsung terlihat untuk pendaftaran yang kita daftarkan tadi. Nah, terlihat untuk semesternya, program, jenis anggota, kemudian lokasi, dan statusnya. Nah, untuk status ini, karena baru daftar, jadi ini masih menunggu approval dari bagian back office. Nah, untuk aksinya ini ada aksi lihat, kemudian ada aksi ubah apabila ada data yang salah input atau ada data yang perlu dilengkapi kembali. Jadi, bisa menggunakan aksi ubah ini, dan bisa juga ini ada aksi delete jika ingin ganti program MBKM-nya. Di sini saya akan coba program MBKM untuk kategori pertukaran pelajar. Di sini bisa langsung saja, klik menu akademi, kemudian submenu pendaftaran program, kemudian klik daftar. Nah, setelah itu, karena kita akan memilih program kategori pertukaran pelajar, saya akan coba untuk pertukaran pelajar di luar PT. Diklik, kemudian klik pilih. Nah, di sini kita juga akan diminta untuk melengkapi beberapa data-data. Ini untuk SK tugasnya jika ada. Ini saya contohkan saja. Jika ada SK tugas, kemudian bisa diisikan untuk SK tugasnya. Nah, di sini akan diminta untuk memilih lokasinya. Klik pilih lokasi. Kemudian, di sini pilih untuk lokasi PT yang dituju. Di sini saya contohkan untuk Gamma Tekno Indonesia. Nah, untuk jenis programnya bisa dipilih. Disesuaikan saja, ada flagship dan mandiri. Di sini saya pilih mandiri. Kemudian, klik daftar. Nah, untuk pendaftarannya sudah berhasil disimpan. Nah, di sini bisa dilihat untuk yang tadi kita daftarkan. Di sini sudah muncul untuk posisi yang didaftarkan. Kemudian, di sini statusnya juga masih menunggu approval dari bagian back office. Di sini bisa dicek untuk aksi lihatnya. Untuk melihat lebih detail dari pendaftaran yang kita telah daftarkan. Ini bisa klik kembali saja. Kemudian, ini ada aksi ubah. Bisa diklik saja. Misalnya, kita mau pindah atau tetap. Ini bisa disesuaikan saja. Lalu, klik pilih. Kemudian, di sini misalnya ada yang ingin diubah, tinggal diubah saja. Kemudian, diklik simpan perubahan. Karena di sini saya tidak ada yang ingin diubah, jadi klik sebelumnya saja. Batal. Nah, di sini ada aksi delete. Misalnya, untuk posisi yang didaftarkan ini salah. Jadi, pengen ganti ke posisi yang lain. Ini bisa diklik saja. Aksi hapus. Nah, di sini akan ada tampilan. Hapus data pendaftaran MBKM. Gasal 2023-2024. Program pertukaran pelajar luar PT. Kampus Merdeka. Lanjutkan. Jika iya. Klik OK. Nah, data berhasil terhapus. Kemudian, selanjutnya saya akan coba untuk kategori pertukaran pelajar untuk yang internal PT. Caranya, kita bisa langsung saja klik akademik. Kemudian, submenu pendaftaran program MBKM. Nah, klik daftar. Kemudian, di bagian pilihan program ini dipilih untuk pertukaran pelajar lintas prodi internal PT. Klik pilih. Nah, di sini akan tampil untuk pendaftarannya. Kemudian, kita bisa langsung saja klik daftar. Nah, data berhasil disimpan. Nah, untuk pendaftarannya sudah berhasil. Di sini bisa dilihat untuk posisi yang didaftarkan. Statusnya juga masih menunggu approval dari back office. Untuk aksinya sendiri, sama. Ada aksi lihat, ubah, dan hapus. Untuk proses pendaftaran program MBKM-nya sudah selesai. Sekian, dan terima kasih. Bagaimana Sobat E-Kampus? Cukup mudah bukan? Yuk, segera daftarkan kampusmu untuk berlangganan E-Kampus Cloud sekarang juga. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kontak yang ada di deskripsi di bawah ini ya. Jangan lupa untuk follow sosial media E-Kampus Official dan juga subscribe YouTube channel E-Kampus Official supaya terus update dengan perkembangan teknologi terkini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!